Rohingya kembali berduka, mereka menjadi korban persekusi militer Myanmar dan peristiwa ini menjadi trending topik di media sosial. Ratusan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar tewas akibat kekerasan kemanusiaan. Tragedi ini memicu keprihatiran dunia melalui media sosial Twitter. Berbagai cuitan duka bermunculan. Hashtag Rohingya menjadi trending dan dicuit lebih dari 180 ribu pengguna Twitter. Twitter, sejumlah tokoh dalam negeri sampaikan dukungan bagi etnis Rohingya di Myanmar seperti Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan yang mengungkapkan dukanya. Tragedi kemanusiaan terjadi lantaran pemerintah Myanmar menolak mengakui keberadaan etnis Rohingya. Mereka tidak memiliki keluarga negaraan dan hak-haknya tidak dipenuhi. Saat ini lebih dari 40 ribu muslim Rohingya mencoba untuk keluar dari Myanmar menuju Bangladesh. Kita juga berharap untuk saudara-saudara muslim di sana diberikan jalanan terbaik dan mudah-mudahan isu di Myanmar bisa cepat berakhir.